Terima kasih 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 Tidak Terima kasih Nah itu haji setelah Islam, kemudian di Minang, kemudian ada lempar Jumroh, lalu haji sebelum Islam itu tujuannya dagang, tujuannya bertemu dengan orang, tujuannya lagi ingin membacakan syair di depan Kaabah. Karena itu suatu kebanggaan, kalau bisa membacak syair di depan Kaabah, di depan orang-orang Mekab itu luar biasa, akan dapat uang yang banyak dan dikenal namanya. Namanya akan senang di masa sebelum Islam, tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, haji itu lillah untuk Allah SWT. Tidak boleh kita pergi haji, niatnya dagang. Tidak boleh, walaupun mengenaikan kepada haji, niatnya lebih berat mana? Nah, ada orang pergi haji, bawa dagang, niatnya pergi haji. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan Ekan Dalam. Itu dari ayat Al-Quran yang menunjukkan kewajiban haji. Tadi ada di surat Al-Imran ayat ke-97 dan surat Al-Hajj ayat ke-27 sampai ke-30. Waqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia al-Islam wa'ala khamsin. Islam itu dibangun atas lima perkara. Yang pertama adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia al-Islam wa'ala khamsin. Lalu mendirikan sholat wa'ita'iz zakat, lalu mengeluarkan zakat wa hajjil baik dan menunaikan ibadah haji wa sawma Ramadan. Lalu berpuasa Ramadan dalam riwayat yang lain. Wa sawma Ramadan wa hajjil baik manis tatok. Puasa Ramadannya lebih dulu dalam riwayat yang lain lagi. Zakatnya lebih dulu dari puasa, dalam riwayat yang lain puasanya lebih dulu dari zakat. Tapi ini yang kemudian disebut rukun Islam tidak ada yang didahulukan yang satu dengan yang lain tapi semuanya harus dilaksanakan. Semuanya harus dilaksanakan di waktu yang ditentukan dan dengan cara yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Siapa yang memiliki kelebihan harta? Wa rahilatan. Dan memiliki tunggangan. Yang bekal dan tunggangannya itu bisa menjadikan dia mencapai rumah. Allah SWT maksudnya ka'bah. Dia punya bekal, dia punya tunggangan sehingga dia termasuk mustatih. Orang yang mampu mencapai rumah Allah SWT. Itu malam yahudja. Tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Dia bisa haji, mampu haji tapi dia tidak mau melaksanakan haji. Menunda-nunda. Menunda-nunda hajinya. Fala'alehi ayyamut. Maka tidak ada pilihan bagi dia ketika dia mati. Kalau dia menunda-nunda sampai datang kematian maka tidak ada pilihan bagi dia. Insya'a kecuali dua. Kalau mau dia mati dengan caranya orang Yahudi. Insya'a Yahudian. Mati seperti orang Yahudi. Wa insya'a Nasraniyan. Atau mati seperti matinya orang Nasrani. Ini peringatan pedas dari Rasulullah SAW. Maksudnya hadis ini tidak menjadikan dia kemudian mati dalam keadaan kafir. Tidak. Tapi matinya seperti matinya orang Yahudi dan matinya orang Nasrani. Karena meninggalkan salah satu rukun. Padahal kan rukun Islam itu ada lima. Dia tinggalkan salah satu rukunnya. Siapa yang tidak melaksanakan salah satu rukun. Maka tidak sempurna Islamnya. Sampai Nabi mengatakan. Insya'a Yahudian. Wa insya'a Nasraniyan. Wa fi hadha nihayatul tashdid ala mayyatruh al-hajj ma'al istitara. Dari hadis ini kita bisa mengetahui peringatan yang sangat keras dari Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Bagi mereka yang meninggalkan ibadah haji. Padahal memiliki kemampuan untuk menuliskan ibadah haji. Maka di zaman ini kita lihat orang punya harta diberi kesehatan oleh Allah SWT. Maka ala waktu luang ada. Waktu luang juga ada. Dia bisa pergi ke segala penjuru bumi. Semua sudah didatangi. Dari mulai Amerika. Dari mulai Perancis. Dari mulai Inggris. Belanda. Sampai ke Jerman. Sampai ke Australia. Ke semua tempat sudah dia datangi. Tapi haji belum bisa. Bagaimana adabnya kepada Allah SWT. Nah seharusnya orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Jangan pergi ke mana-mana sebelum pergi haji. Jangan pergi ke luar negeri ke mana-mana sebelum dia menunaikan ibadah haji. Jangan sampai kita rela mengorbankan ratusan juta uang untuk pergi ke tempat yang mungkin itu bisa mendatangi Pak Tata bagi kita. Tapi untuk ibadah haji, giliran untuk ibadah haji. Males. Dia tunda-tunda. Dia tunda. Dia tunda. Nanti kalau mati terkena ancaman Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendari. Miha yaitu tashjid. Kata alimah Abdullah dan al-adat. Ini sudah puncak peringatannya Nabi. Tidak ada peringatan yang lebih keras tadi. Bahaya orang yang meninggalkan ibadah haji. Tapi disertai istihtoa. Kemampuan. Maka tidaklah pantas bagi orang yang beriman setelah dia diberi keleluasaan oleh Allah. Diberi kemampuan oleh Allah s.w.t. Secara jasmani. Diberi kemampuan finansial oleh Allah s.w.t. Lalu mendengar hadith dari Nabi Muhammad s.w.t. Ini. Ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah haji. Kemudian dia mengakhirkan haji. Waya tak kasal. Males. Males. Bayangkan hal-hal yang setan. Setan itu pasti memberikan masukan kepada manusia supaya males menjalankan perintah Allah s.w.t. Nanti kalau dia sudah berhasil mematahkan rasa malesnya ada lagi ujian di depan itu. Supaya dia melaksanakan perintah itu tidak sempurna yang dia laksanakan. Kalau dia sudah berhasil mematahkan sempurna datang lagi setan ini supaya dia riap. Pamer. Kalau dia sudah berhasil mematahkan pamernya datang lagi setan membisikkan pada dia supaya ujuk. Menggadiri. Pokoknya hasil sampai manusia ini melakukan segala sesuatu tidak pada posisi diri. Ya Allah s.w.t. Nah. Jangan sampai kita mengakhirkan puji. Waya tak kasal. Males. Waya, usaha with menunda nunda. Usaha with. Sauk kami. Sudah ada waktunya. Sudah bisa. Tahun depan saja. Tahun depan saja. Apalagi sekarang ini. Mesti lebih mudah. Siapa yang punya uang. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Niat dulu di dalam haji, menunjukkan kesungguhan Karena yang penting kita niat, sungguh-sungguh Nanti yang menyampaikan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala, nabung Kalau kita nabung sendiri di rumah Nah, terkumpul-kumpul Tapi, sekarang kan ada banyak lembaga Yang buka tabungan haji itu Nabung Terus saya punya ya 100.200 ribu Buka tabungan haji Itu menunjukkan niat Nanti Jadi, kalau ternyata Ganda Allah lain, dia mati Terlebih dahulu, belum menunaikan Ibadah haji, maksudnya dia Tergolong Tergolong niatnya ini Niatnya ini sudah sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi menunjukkan kesungguhan niat itu Dia menumpulkan Menumpulkan Allah Untuk menunaikan ibadah haji Nah, seperti cerita Teman saya Salah-salah Mengisi pengajian Di satu perusahaan Satpangnya Perusahaan ini Teman saya Di Travel, namanya Ustadzah Dan Dia pernah mengisi Kajian, kalau tidak salah Di satu perusahaan Memotivasi orang Untuk menunaikan ibadah haji Ada salah satu satpang Di perusahaan itu yang Bener Serangannya Termotivasi Satpang ini Tidak punya kelebihan apa-apa Ustadz, saya mau Buka tabungan Untuk pergi haji Buka tabungan Sarpang ini Berapa ratus ribu Dia tidak punya Bukan orang Sarpang ini Pulang Mertuanya dengar Dia buka tabungan Mau menunaikan ibadah haji Dia mertuanya Punya sedikit harta Diserahkan ke dia Berapa Waktu setelah itu Dari berapa ratus ribu Jadi berapa juta Jadi 10 juta Atau 15 juta Saya lupa Dan seringannya Tak hasil Bahagia sekali Sang Kek Satu waktu Teman saya ini Datang lagi ke perusahaan Tanya Ini di barang Ini siapa Biasanya Meninggal Meninggal Satu kampungnya Nyebut dia Haji Ini disebut Haji Ternyata ini Haji betul Karena niatnya dia Sungguh-sungguh Belum sampai pergi haji Dia sudah dipanggil Satu kampung Namanya ini Haji Kulan Haji Kulan Karena niatnya sungguh-sungguh Dia dapat Pahala Haji Menteru Yang pergi haji Belum tentu Jadi kita Walaupun kita Belum diberi kemampuan Alhamdulillah 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 Setiap masuk bulan Haji Niat di dalam hati Ya Allah Kalau kau izinkan aku pergi haji Aku mau berangkat Berangkat Kalau kau beli peluang Berangkat Berangkat Dapat niatnya ibadah Haji Dapat pahalanya haji Ini namal amal Dapat pahalanya ibadah Bagaimana Haji Wa yusawwef Jangan mengundang-undang Wa yata'allal Bil agar Atau Membuat Buat Alasan Belum pantas Masih ada kepentingan B Membuat Buat Alasan Men sanatin Ilah sanatin Dari tahun ke tahun Dari mulai usianya 20 Jadi 25 Jadi 30 Jadi 45 Jadi 50 Terus Naik usianya dari tahun ke tahun Sama sekali tidak ada niat Di dalam hatinya Untuk menggunakan ibadah haji Wa huwa ma'adhalika mustadhi'un Padahal dari tahun ke tahun itu Dia ini termasuk Orang yang sanggup Punya kemampuan Untuk menggunakan ibadah haji Wa ma'adhalika mustadhi'un Dan dia tidak tahu Boleh jadi kematian itu Lebih dulu mendatangi dia Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Badannya rapuh setelah itu Sudah tidak bisa lagi dia menunaikan Ibadah haji'an Ibadah haji Waqat istakarnal hajfi' di mati'ah Padahal haji itu sudah Terikat di dalam tanggung jawab Begitu kita balik Kita punya kewajiban haji Ketika kita ini balik Dan diberi kemampuan Oleh Allah SWT Untuk menggunakan ibadah haji Wajib tidak Begitu kita wajib Kita tunda Tahun depan kita Tidak punya kemampuan lagi Sudah terikat di dalam kundang kita Kewajiban haji Kamu harus cari usaha Bagaimana caranya kamu menunaikan ibadah haji Karena kamu sudah utang kepada Allah Dulu waktu kamu mampu Kenapa lu tidak menyegerakan haji kamu Waqat istagarlal hajfi' di dimmatihi Mengapa demikian Litamat kunihi minhu Karena dia Karena dia Pernah memungkinkan bagi dia Untuk menunaikan ibadah haji Faya Allah SWT Maka kalau dia mati Sampai dia mati Dia belum membayar hutangnya Dia akan menjumpai Allah SWT Dalam keadaan bermaksiat Dalam keadaan berdosa Dosa Dosa Muinna Udban Wadah Allah SWT Nah Ini Peringatannya yang rasmi Kuali Allah SWT Semuanya Memang kita ini harus Takut-takuti Terlalu memerenahkan agama Ada orang Agama itu jangan dibuat Harus Orang sekarang ini harus Takut-takuti Dalam tanda kutip Takut-takutinya ini dalam tanda kutip Karena agama itu dianggap ramai Dispelekan Tidak termotivasi Ditakut-takuti saja Ada beribadah Apalagi tidak ditakut-takuti Ditakut-takuti Sholat Tidak karu-baruan Mengaji pas-pasan Tidak ada niat di dalam hatinya Untuk memperbaiki sholat Untuk memperbaiki kiraatul Quran Maksud saya kiraatul Quran bukan taksin Tapi menyelangi bacaan Al-Quran Tidak pernah timbul di dalam hatinya Ini keinginan untuk menyelangi sholat Tidak pernah ada niatlah tahajud Tahajud Tidak pernah ada niat di dalam dirinya untuk bangun Tahajud Allah Apalagi kuasa sunnah Firum salam Alhamdulillah sunnah Atau Niat di dalam hatinya Untuk mencapai pari satu wakuan Tidak pernah ada niat di dalam dirinya Untuk mendekat kepada Allah Tidak pernah ada niat di dalam dirinya Yol Sama sekali Maksud Niat itu di dalam dirinya Tidak takut dia bermaksiat Bermaksiat kepada Allah Tidak pernah ada di mulai waktu pagi Waktu duha Waktu duha Waktu duha Masa Waktu Maghrib Waktu Isyah Waktunya orang tahajud bangun malam Dia lilir tengah malam Dia terjaga Maksiat Maksiat Dari waktu ke waktu Terus ada orang bilang Jangan ditakut-takuti orang lu Jangan ditakut Harus Timbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Paksa diri kita untuk menangis Menangis Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Paksa Cambuk diri kita Untuk jadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang menerbaskan air mata Di dunia ini Karena takut kepada Allah Tunduk kepada Allah Nanti dia akan tertawa Ketika berjumpa Siapa yang di dunia ini Tidak takut terhadap Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Meremehkan kebesaran Allah Maksiat dari hari ke hari Dia remehkan keakungan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ditakutkan nanti Menjumpai Allah Dalam keadaan manusia Dalam buah riwayat disebutkan Allah tidak mengumpulkan Dua rasa takut Dan dua rasa aman Tidak ada orang yang aman di dunia Aman di akhir abad Takut di dunia Takut di akhir abad Tidak mungkin dikumpulkan di dua Di satu orang Siapa yang merasa aman di dunia Siapa yang merasa aman di dunia Ini ciri-cirinya nanti akan takut ya Siapa yang di dunia merasa aman Seantai Merasa aman Ini dia akan merasakan takut Dari tahun ke tahun Ini dia merasa aman Ini nanti dia akan merasakan takut ciri-ciri dia akan merasakan takut tidak menjumpai Allah SWT siapa yang di waktu di dunia merasa takut takut bukan was-was takut cuma was-was lain takut di dunia maksudnya dia puasa dari perkuatan yang tidak dirilai oleh Allah SWT puasa mulutnya, puasa matanya puasa keringannya, puasa tahannya puasa duknya, puasa kemaluannya puasa kakinya puasa hatinya puasa hatinya dari hal yang tidak dirilai oleh Allah SWT kalau ditanya kenapa kamu sudah mau berbuat ini Allah SWT saya takut ini namanya orang yang takut siapa yang takut di dunia nanti ciri-ciri dia akan jumpai Allah SWT dalam keadaan aman Nabi Muhammad juga takut Nabi Muhammad Allah SWT itu takut itu takut kepada Allah SWT jadi dia hidupnya karena takut kepada Allah tunduk kepada kebesaran Allah SWT hidupnya Rasulullah SAW itu antara syukur dan iskirfar tidak kurang dari tujuh puluh dan riwayat seratus kali kita meratakan iskirfar dari bagi karena nabi ini takut terlintas di dalam hatinya sesuatu yang tidak pantas antara dia dihadapan Allah SWT atau dalam kondisi yang lain kita ingat ini selalu bersyukur pada Allah SWT sampai disedikan di dalam lewat sujud sampai tuntak dua kali kita la syukur padahal harusnya hamba itu harusnya punya dua sayap sayap harapan dan sayap takut di tengah-tengah itu dia berdiri memenuhi janji-janjinya kepada Allah SWT di antara syukur dan wajah kita satu sayap saja takut takut mengharap surga juga masa saya sudah 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 surga saya sama itu lebat bacakan ayat-ayat surga bacakan ayat-ayat surga ayat-ayat rahmat Allah SWT kedekatan di sisi Allah SWT kedekatan di sisi Nabi Muhammad SAW biasa-biasa tidak tergerak hatinya tidak tergerak untuk menghampiri dibacakan raka takutnya juga ini adalah salah takutnya sama COVID sama dolar ayat-ayat sama apa namanya pemaksikan keukuran takut sama hal-hal duniawi yang sebetulnya tidak ada artinya sama sekali dan harapan juga harapan duniawi ini menunjukkan tipisnya tipisnya dan dalam kajian ini hikmah yang bisa kita lihat adalah rukun yang kelima rukun islam yang terima yaitu haji wajib bagi setiap orang islam yang diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk menunaikannya kemudian ancaman Nabi Muhammad SAW kepada mereka yang menunda-nunda hajinya tapi mereka mampu kemudian berikutnya adalah pesan dari Alimah Mabdil wa'ala untuk tidak menunda kesempatan kalau dibuka sama satu pintu oleh Allah SWT jangan nunggu jangan langsung rakyat langsung kita baik karena pintu itu belum tentu dibuka kata ghibis sama seperti kita kalau masalah dunia mungkin gak ini kalau saya lakukan saya bisa beruntung ini kira-kira 100 miliar besok mungkin gak ada seperti ini atau gak ngomong kita gak bicara ada orang kita bicara shhh fokus kita bagaimana caranya meraih keuntungan ini akhirat lebih mahal kalau terbuka satu peluang bagi kita satu peluang sebaikan bagi kita jangan pernah kita tunda nanti sebab nanti itu belum tunda tunda belum tentu tunda kalau itu maksiat seperti itu ditunda tunda kalau maksiat itu kita tunda kalau kita belum bisa mengikis keinginan kita dalam berbuat maksiat belum bisa memangkas keinginan kita dalam berbuat maksiat paling tidak kita berhasil menundang untuk mengulur-ulur nafsu kita seperti anak kecil anak kecil kalau merengeng merengeng terus atau minta ini minta ini kalau tidak mau memberikan itu ya nanti habis ini saya kasih padahal kita mengulur-ulur waktu sebaiknya susah nah nafsu itu kadang-kadang perlu diperlakukan seperti itu dia sudah nanti diperlakukan maksiat kita interaksinya dengan nafsu seperti dengan anak kecil katanya yang mahu sering want nafsu cut deeply ini seperti apa ini nanti sebentar lagi kita lakukan padahal jika lanti kecil kita tidak mau kita lakukan itu tidak apa nafsu itu kita ulur-ulur keinginan berbuat yang tidak baik kita ulur-ulur sampai nanti sangat kita dalam dari perbuatan yang tidak baik tapi kalau perbuatan baik jangan pernah dipunda terutama masalah sedekah terutama masalah sedekah jangan pernah berunda sedekah sedekah itu kalau kita tunda minimal jumlahnya bisa kurang minimal Allah terakhir jadi niat ada satu orang sholat teriak dari dalam kamar mandi tanggal istrinya dikatakan 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 sekarang kamu pergi ke kamar lu rogoh satu bajuku itu ada keluar sekarang kamu berikan buka rahmat dikatakan dikatakan ada apa ini nunggu nanti keluar dari kamar mandi kamu bisa ngambil sekarang saya jadi kaget gara-gara kamu tidak ada saya tidak mau keluar dari kamar mandi keluar dari kamar mandi saya tidak tahu ada niat sedekah dia orang yang bernawan orang yang sholat jadi takutnya menunda-nunda kebaikan karena hembusan hidayah Allah itu kalau masuk ke dalam diri seseorang tidak disambut umpah tumpah hendusan tadi lewat ada gunanya makanya Rasulullah mengatakan ala fata'u maka akan hendusan itu hidayah Allah insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang semoga Allah s.w.t s.w.t menjadikan majlis kita kiralah kitab kita sebagai saksi baik nanti dihadapan Allah s.w.t menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mewujudkan di dalam hidupan sehari-hari semoga Allah s.w.t s.w.t menjadikan kita orang-orang yang berilmu mengawalkan ilmu ikhlas mengharapkan diri untuk Allah s.w.t dalam keadaan di dalam keadaan di dalam keadaan sehat diangkat segala problematika hidup kita dilunasi hutang-hutang rata dan hutang dilunasi hutang-hutang orang yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah segala penyakitnya sehingga kita memasuki ular dalam keadaan sehat dalam keadaan siap lahir dan batin dijadikan kita semangat mereka yang mendapatkan malam manusia dijadikan bulan ramadhan yang akan kita temui nanti menjadi bulan ramadhan yang terbaik seluruh hidup kita amin rabbal alamin ala hadif niya wukil niyatil salih bila khadrati mending wa s.w.t wa s.w.t ayyatil salih ayyatil salih Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah